Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit. Channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke, kawan-kawan semua selamat menyaksikan. Halo kawan semua, jumpa lagi bersama gue Martin disini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, tanpa kurang satu apapun. Amin. Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas soal, ini ada rencana dari PSSI ini, tentang School of Excellence. Wah, namanya keren ya, School of Excellence. School itu berarti sekolah ya, kayaknya bakal ada sekolahan buat para pemain sepak bola muda nih. School of Excellence, apa itu School of Excellence? Ribet gue ngomongin. Apa itu School of Excellence? Kalian pada tahu? Iya, sama gue juga nggak tahu. Karena gue baru denger. Oke, tapi gue pengen ngebahas soal ini nih. Yang gue tahu dari hasil googling, gue masih bertanya sama Mbak Google juga nih. School of Excellence itu semacam sebuah program ya, yang akan diluncurkan. Ini belum-belum ada nih, baru akan diluncurkan oleh PSSI. Tapi udah bagus banget nih, udah ada rencana seperti ini School of Excellence. Nanti-nantinya School of Excellence ini akan menjadi semacam cetak biru ya. Kalian tahu pada cetak biru? Iya, sama. Cetakan biru. Oke. Program ini sangat bagus ya, tapi belum diluncurkan. Tapi ini suatu kemajuan lah bagi PSSI untuk bikin program School of Excellence. Terutama di grassroots ya. Grassroot itu pemain usia dini ya, masih pada bocil-bocil, masih pada kecil. Tapi udah akan dibina. Wacana tentang School of Excellence ini keluar dari ucapan salah satu anggota komite eksekutif PSSI ya. Bapak Hassan Abdul Ghani. Kalau nggak salah di channel Youtubenya... Tommy. Tommy. Tommy lah pokoknya ya. Nah, itu dia bilang bahwa... Nanti setiap provinsi ini... Setiap provinsi ini harus ada School of Excellence. Jadi nanti setiap provinsi ini ada School of Excellence. Dan pemain yang keluar dari School of Excellence ini nanti secara etika maupun skill... Dia sudah benar gitu. Sudah bagus lah. Jadi benar-benar... Wah, mantep nih. Kalau gue bilang mantep nih. Mudah-mudahan ini terwujud ya. School of Excellence ini. Karena... Di Eropa juga rata-rata seperti itu gitu. Pembinaan usia mudanya. Nantinya juga di setiap School of Excellence ini... Infrastrukturnya... Infrastrukturnya itu udah berstandar FIFA ya. Berarti udah mantep banget. Udah berstandar FIFA infrastrukturnya. Dan gue juga berharap semoga sumber dayanya atau tenaga pengajarnya lah di sana itu... Juga kalau bisa sih berstandar FIFA atau minimal AF... Tapi FIFA sih. Bukan AFC lagi ya. Berstandar gitu. Jadi benar-benar diterapkan di... School of Excellence di Indonesia ini. Di seluruh provinsi. Di seluruh provinsi loh ini semua. Jadi gak usah khawatir untuk... Yang ada di pelosok-pelosok di setiap provinsi yang akan ada School of Excellence ini ya. Kita berdoa semoga ini bukan hanya sekedar wacana. Tapi benar-benar bisa terwujud. Seperti yang kita ketahui dan bukan... Ini sudah menjadi rahasia umum ya. Bahwa kelemahan sepak bola kita... Itu ada di grassroots. Kalian tahu grassroots? Yaitu rumput. Akar rumput. Yaitu dari pembinaan usia muda maksudnya. Itu jadi... Selama ini tuh... Di Indonesia itu... Apa ya... Program untuk mencetak pemain yang... Level sangat pemula itu... Tidak ada. Jadi seperti hutan gitu aja. Tumbuh sendiri. Jadi kayak bunga. Ini kan di Indonesia ini banyak nih talenta-talenta bagus. Cuma dia kayak di hutan aja tumbuh liar gitu. Itu masalahnya. Nah makanya... Anggota... PSSI ini... Bapak Abdul Ghani ini... Pengen mencetus School of Excellence ini. Lalu pertanyaannya... Bagaimana dengan SSB yang sudah ada selama ini ya. Kan dari... Kita nih selama ini cuma... Jujur ya kita mengandalkan SSB gitu. Untuk pembinaan usia muda selama ini. Karena akademi memang... Sekarang memang sudah ada. Tapi belum banyak gitu kan. Nah... Gak usah khawatir untuk yang SSB. Karena nanti School of Excellence ini justru akan... Apa ya... Melakukan kayak kerjasama gitu lah. Jadi nanti dari SSB... Dibina... Justru nanti... Nantinya SSB bakal dijadikan rekanan gitu. Bagi School of Excellence ini. Jadi para pemain dari SSB akan dibina di tempat... Di tempat itu... Di tempat School of Excellence ini... Untuk menjadi... Pemain yang lebih matang... Atau jauh lebih baik. Nah... Jadi bukan menjadi... Momok ya bagi SSB. Gitu... Pemain SSB terbaik dari sebuah provinsi... Akan diambil... Digodok di situ. Nah itu. Program School of Excellence ini juga... Hampir sama seperti yang dilakukan Jerman... Sama Belgia ya. Mereka juga punya... Ya mungkin juga negara-negara di Eropa sana. Mereka punya program seperti ini gitu. Dari usia grassroots gitu. Dari usia mudini. Untuk lebih matang gitu. Nanti ketika masuk ke akademi yang lebih tinggi lagi. Ini pemain sudah baik nih. Dari secara etika maupun skillnya. Begitu ya ya. Mudah-mudahan program ini... Bukan hanya menjadi wacana. Mudah-mudahan terwujud. Kita doakan. Kita support PSSI. Bisa... Mendirikan program ini ya. Dengan baik. Ini masa depan Timnas Indonesia. Masa depan Sepak Bula Indonesia itu... Insya Allah cerah banget gitu. Dengan adanya... Program-program... Seperti ini ya. Usia muda. Pembinaan usia muda seperti ini. Mungkin... Program School of Excellence ini juga bisa... Apa ya. Ibaratnya kita tidak tergantung lagi nantinya. Sama para pemain naturalisasi. Mungkin nanti jadi kita sudah punya produk lokal yang baik. Dan... Keren. Oke. Mungkin itu saja ya. Dari... Pandangan... Dan opini gue tentang School of Excellence. Ini kita doakan saja semoga... Benar-benar terrealisasi. Oke. Mungkin itu saja ya. Kawan-kawan semua. Opini-opini singkat. Dari gue ini tentang... Program yang akan diluncurkan PSSI. Di masa yang akan datang. Mungkin masa-masa dekat. Dalam waktu dekat ini. Sampai jumpa di... Video-video selanjutnya. Selalu sehat. Selalu jaga kesehatan. Dan... Turuti prokes. Oke kawan-kawan semua. Sampai nanti. Dadah. Assalamualaikum. Selamat menikmati.